Ya, lagi-lagi pertanyaan yang sangat umum Bang, mending beli gear atau nggak nih? Gue bingung banget cuy Asrida Nah, sebenernya tuh gampang banget Ini tuh bisa dilihat dari kondisi kalian sekarang ya Misalnya kalian tuh TH13 ke atas Atau posisi sekarang tuh udah TH13 nih Nah, gear ini tuh wajib kamu beli Kenapa? Supaya ya nanti kalau misalnya ada situasi tertentu Yang membutuhkan ability atau kemampuan dari gear roket yang satu ini Ini bisa dipakai cuy Contohnya yang kayak fireball yang waktu itu Itu loh, Mamang Klaus itu bisa manfaatin ability bola api yang satu ini Di situasi tertentu Jadi ada kemungkinan bahwa gear roket yang satu ini Itu ada gunanya Pasti ada Nah, kemudian ada yang bertanya lagi nih Bang, kalau misalnya gue tuh TH12 ke bawah Apakah gue wajib membeli gear tersebut? Nggak tahu Tanya yang mau tanya saya Nah, jawabannya sih ya tergantung Ambil contoh gini nih Misalnya nih, kamu TH11 ya Nah, di TH11 kamu ini Kamu ada niatan pengen naik ke TH13 Nah, kamu beli aja mas bro ya Kamu beli aja gear itu Siapa tahu pas udah TH13 nanti Kamu membutuhkan ability dari gear tersebut Masu akal kan? Iya juga ya Berarti, ini gue beli aja lah ya Hitung-hitung investasi untuk TH13 nanti Nah, sebaliknya Semisal akun kamu tuh Tidak ada niatan untuk naik ke TH13 Alangkah baiknya Kamu nggak usah beli gear itu Karena yang tuh apa Daripada kamu buang resource kamu ke Gear hero yang satu ini Mending kamu tokerin aja tuh Ke kitab-kitab Atau bahkan ke batu mineral Dan juga ya Dekorasi Itu malah lebih bagus lagi Iya juga ya Nah, kurang lebih kayak gitu Semoga kalian nggak bingung lagi ya Sub indo by broth3rmax